Nama anak Menteri Hukum dan HAM atau Menkum HAM Yasona Lauli, yakni Yamitema Lauli, sedang menjadi sorotan. Pasalnya, Yamitema Lauli disebut merupakan anak menteri yang terlibat monopoli bisnis di dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Bahkan bisnis itu dikelola Yamitema Lauli melalui sebuah foundation di dalam penjara. Hal tersebut disampaikan oleh aktor kawakan Tio Pakusadewo. Pernyataan itu disampaikan ketika ia menjadi bintang tamu di dalam acara Youtube Uyakuya TV. Dalam wawancara tersebut, Tio membongkar borok kehidupan di dalam lapas. Termasuk adanya bisnis haram di dalam penjara yang dikelola anak menteri. Meski begitu, Tio enggan membeberkan nama anak menteri tersebut. Tio mengaku ada foundation di dalam lapas yang menjual barang kebutuhan para narapidana. Bahkan mereka membuka kantin di dalam lapas untuk menjual air dan makanan. Aktor lawas itu menyebut yayasan tersebut sangat berkuasa di penjara. Sehingga para narapidana terpaksa membeli kebutuhan di foundation tersebut. Meski tidak diungkap sosoknya, namun akun Twitter at Partai Sosmet justru membongkarnya. Dalam unggahannya, ia menyebut sosok yang dimaksud Tio adalah Yamitema Lauli. Ada pun yayasan yang dimaksud adalah Jera Foundation yang memonopoli bisnis kooperasi dan kantin di beberapa lapas besar.